Personil TNI Angkatan Laut dari Satuan Marinir bersama Brimopolda, Sumatera Utara mulai dilibatkan untuk penanganan banjir yang terus melanda Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Personil gabungan mengerahkan perahu karet untuk mengevakuasi para korban banjir yang terisolir. Di hari ke-9, banjir yang merendam Kabupaten Langkat, Sumatera Utara masih tinggi mencapai 1 meter. Para korban banjir masih harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sementara sejumlah warga yang masih bertahan di rumah mereka terpaksa harus dievakuasi oleh anggota personil TNI mengingat banjir yang masih tinggi. Sementara itu sejumlah pengungsi di posko banjir kini mulai terjangkit wabah penyakit. Hal ini terlihat di posko kesehatan yang mulai didatangi para korban banjir.